Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Lendemi Growth Semua wadah untuk kita tunggu bersama Garah yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman Sekarang kita ada di edisi sharing sharing berita Namanya Better Alias berita terkini Oh iya Untuk teman-teman yang belum nyimak pembahasan sebelumnya Anda baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya Bisa beraksana mungan Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya Teman-teman Berikut saya akan menyediakan Nengkasan 5 berita top nasional Yang terjadi di pekan kedua Bulan Januari 2023 Berita pertama adalah berita tentang Fenomena Gerhana Matahari total Teman-teman Gerhana Matahari akan melintasi hampir seluruh wilayah Indonesia Pada Kamis 20 April 2023 Menurut Kepala Observatorium Bosca Menurut Kepala Observatorium Bosca Nasional atau BRIN Fenomena pada 20 April itu disebut Gerhana Matahari Hibrida Alasannya karena terjadi dua macam gerhana berbeda Dalam satu waktu secara berurutan Dimulai dari Gerhana Matahari cincin Ke Gerhana Matahari total Lalu kembali menjadi Gerhana Matahari cincin Dalam waktu singkat Berita kedua adalah berita tentang Liga 2 yang dihentikan Teman-teman Manajemen klub Semen Padang Kecewa dengan keputusan PSSI yang menghentikan Liga 2 2022-2023 Mereka meminta ganti Ruki Liga 2 2022-2023 resmi tak dilanjutkan Sesuai hasil rapat Komite Eksekutif PSSI Di kantor PSSI GBK Arena Jakarta Kamis 12 Januari 2023 Senada dengan klub Semen Padang PSMS Medan juga sangat kecewa Sehingga merasa terkena prank Mengingat selama ini persiapan mereka Sudah cukup matang untuk mengikuti lanjutan Liga Sementara Persib Rajayapura bersuara cukup keras Dalam memprotes penghentian kompetisi sepak bola Liga 2 Mereka menyebut putusan itu terburu-buru Mereka juga meminta solusi untuk klub beserta Termasuk kemungkinan mendapatkan izin berkompetisi Di luar wilayah Indonesia Berita ketiga adalah berita tentang Dimuruh yang tolak isi perbu cipta kerja Teman-teman, ribuan pekerja yang tergabung dalam Partai Buruh, Serikat Buruh, dan Serikat Petani Menggelar demo menolak isi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perbu cipta kerja Di depan Istana Negara Sabtu 14 Januari 2023 Aksi dimulai pada pukul 9.30 sampai 12.00 WIB Dimana masa aksi berasal dari Cabo Detabek, Serang, Cilegon, Karawang, Murwakarta, dan Bandung Barat Ada pun isu yang diangkat dalam aksi tersebut adalah Fokus pada perulakan atau tidak setuju dengan isi perbu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja Ada sembilan inti permasalahan yang akan didat di dalam perbu cipta kerja Kesembilan isu itu terkait dengan pengaturan upah minimum, pengaturan outsourcing, pengaturan uang pesangon, pengaturan buruh kontrak, pengaturan pemutusan hubungan kerja, pengaturan tenaga kerja asing, pengaturan saksi pindana, dan pengaturan waktu kerja, serta pengaturan cuti Berita keempat adalah berita tentang Jokowi yang akui 12 kasus pelanggaran HAM berat Teman-teman, pada Rabu 11 Januari 2023 Presiden Jokowi menerima laporan dan rekomendasi dari tim penyelesaian non-judisila pelanggaran HAM berat masa lalu Setelah menerima laporan tersebut, Presiden Jokowi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah terlambat terjadi Direktur Eksekutif Setara Institut, Ismail Hasani, menilai pernyataan Presiden Jokowi tentang adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu Hanyalah aksesori politik pemerintahnya Ia menyebut hal itu dilakukan guna memenuhi janji politik yang dikemukakan oleh orang nomor 1 di Indonesia tersebut pada tahun 2014 lalu Setara Institut menyesalkan ketiadaan pengungkapan kebenaran secara spesifik perihal siapa-siapa aktor dibalik 12 kasus yang telah dianalisis oleh tim PPHA-AM Ismail juga mengatakan setara institut menilai tim PPHA-AM juga masengaja didesain agar melahirkan kontradiksi dalam diskursus penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu Hal tersebut adalah tindakan menempuh penyelesaian pelanggaran HAM berat tanpa adanya pengusutan secara jalur judisial Berita terakhir adalah berita tentang kisah getir mahasiswa Universitas Yogyakarta Teman-teman, kisah getir mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Nuriska Fitri Aningsih yang berjuang membiayai kuliah hingga akhirnya tutup usia viral di media sosial sejak 11 Januari 2023 Di tengah perjuangan mendapatkan keringanan biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang besarannya Rp3,14 juta per semester mahasiswa jurusan sejarah fakultas ilmu sosial Yogyakarta asal Purbalingga itu meninggal pada Maret tanggal 9 2022 Sebelum kabar kebatiannya diunggah akun resmi fakultasnya hampir setahun desilam Rizka diketahui sudah tak kuliah beberapa waktu sampai akhirnya dia diketahui sedang kritis di rumah sakit akibat penyakit hipertensi parah yang didetreat Rizka merupakan anak dari penjual sayur dengan gerobak di pinggiran jalan yang memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi orang sukses guna membantu biaya kehidupan orang tua serta empat adiknya Namun keruatan birokrasi untuk mengajukan keringanan biaya kuliah membuat mimpinya harus terhenti bersama nafasnya Rektor Universitas Yogyakarta Sumaryanto mengakui prihatin dengan kabar soal Rizka yang kesulitan membayar UKT hingga akhirnya yang bersangkutan tutup usia Ia berpesan jika ada mahasiswa yang ingin meminta keringanan biaya UKT tapi upaya prosedural terganjal sistem, maka mahasiswa bisa berkirim surat langsung kepada Rektor Nah teman-teman, sampai disini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi better podcast berita terkini Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar setelah isu ini, boleh langsung terus di kolom yang tersedia Jangan lupa untuk tetap disclaimer on Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku antologi saya, sudah bisa dipesan loh Bagi yang meminat beli buku atau ingin belajar mengenai seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram, adonamarianda Jangan lupa follow akun saya juga di tip-tip tv dan buku saya di zonadona.com Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton